assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di diabeb channel eh hari ini kita dapat garapan yaitu bit fi yang sudah starter halus dengan kasusnya jadi bila kemana ditanjakan atau dibawa jalan dia bukannya maju malah nahannya untuk lebih lanjutnya langsung aja kita tes kita cari track yang menanjak jadi supaya teman-teman bisa melihat kondisinya Oke kita bawa motornya sambil kita tes jadi supaya teman-teman bisa melihat yaitu kondisi motornya Hai made mau ikut oke kita sambil jalan kondisi kontak on nah untuk di sini dia tidak ada lampu mil berkedip ya atau tidak ada tanda-tanda kode kerusakan kita tombol stator oke motornya hidup ya kita sambil jalan nah dia bukannya ngejat ya atau maju malah agak sedikit dia nahan padahal dia agak sudah full kondisi motornya hidup oke kita tes sekali lagi nah perhatikan di sini nah kalau gasnya ini sudah mentok tapi kok motornya dia enggak mau jalan ya perhatikan sekali lagi oh gasnya dia sudah mentok jelas ya segini oke sekarang kita balik lagi nah tuh gasnya sudah mentok kok gasnya sudah mentok dan dia tidak mau jalannya atau tidak mau ngejat di area CVT dia bunyi agak sedikit merosok Oke kita kembali ke bengkel kita cek kita analisa apa penyebabnya yang membuat motor ini tidak jalannya tidak normal segitu jelas ya untuk kondisi motornya Nah sekarang kita langsung aja buka untuk area CVT kita lihat dalaman CVT-nya eh apa aja yang rusak atau yang kena sampai-sampai si motor ini pada saat ditarik gas dia tidak mau jalan atau tidak langsung eh pada umumnya ya ya kita buka dulu ya untuk area CVT-nya yang selamat menikmati nah bisa dilihat di sini olinya dia keluar ya di area bug CPT kita buka ya bisa dilihat di sini dia oli doang tuh ya kita buka dulu ya sil puli dan maksudnya puli depan dan puli belakang kita buka dulu oke kita buka dulu seharusnya untuk bagian area CPT ini dia tidak boleh ada olinya ya nah ini karena ada olinya dikarenakan silnya bocor kita buka dulu untuk mangkok ini belum kena oli paling luarnya doang ya jadi keceplet sama oli nah disini perhatikan disini ini ke pulumah sama oli ya untuk kipasnya begitupun untuk rumah lolornya nah perhatikan disini ya jelas ya segini nah atau siapa dekat kameranya nah bisa diperhatikan dia ke pulumah sama oli begitupun untuk yang disini nih ya puli belakang nah puli belakang bisa dilihat oke sekarang kita buka dulu untuk puli depannya eh macet oh panas ini agak sedikit panas telurnya ini sudah menggunakan ini ya yang racing eh nah bisa diperhatikan sini sini banyak debu kita buka dulu untuk nih perhatikan disini jadi yang bocor tuh yang depan tuh dia masih ngerembes ya sebentar nah yang depan dia nggak terlalu parah baru baru ngerembes cuman yang parah banget tuh yang belakang nih nah bisa diperhatikan disini nah disini ya jelas ya segini jadi yang parah tuh yang ini nih sil dia bocor ya oke terus kenapa ini jadi tidak ada tenaganya jadi pada saat motor ini jalan si pembel kan seharusnya dia narik ya nah nah si ini dia nggak bisa mekar dikarenakan selip selip ya dikarenakan selip jadi dikarenakan si pembelnya dia ada olinya nah bisa dilihat sehingga menyebabkan dia licin ya jadi kalau misalkan eh pada saat itu udah selip ya jadi kalau misalkan agak biasa kalau misalkan suka di kecepatan tinggi dia suka stroke stroke suaranya biasanya suka seperti itu kalau misalkan di pada saat ditarik atau di RPM tinggi nah oke sekarang kita bersihin dulu semuanya ya bersihin dulu dan kita buka dulu untuk kuli belakangnya juga nah untuk seal atau o-ring kulinya ini sudah agak bocor ya yang ini baik yang atas maupun yang o-ring yang dua kita buka dulu nah bisa dilihat ini basah ya sama oli tapi sudah perhatikan jadi ini bocor jadi si olinya kemana-mana oke sekarang kita servis dulu semuanya kita bersih oke kita lagi proses pencucian untuk area CPT nya jadi kita cuci pakai bensin ya kalau misalkan kampas janda, roller, pinbell menggunakan air pakai sabun jadi jangan pakai bensin ya nah khususnya untuk pulih belakang nih kalau misalkan pulih belakang dibiasakan jangan pakai bensin ya kalau misalkan pakai bensin nanti si karetnya dia mekar mekar terus kalau misalkan dipakai jarak beberapa hari atau beberapa bulan nah nanti dia bocor lagi gemuknya nah soalnya kenapa si karetnya dia mekar begitu pun untuk yang ini dilap saja khusus untuk bagian yang kemungkinan memang harus dilap kalau misalkan ini pakai bensin saja ya pakai bensinnya seperti ini contohnya nah seperti ini jadi jangan ke dalam soalnya kalau misalkan kalau ke dalam kan di dalam kan ada gemuk ya kalau misalkan kena bensin nanti dia hancar nanti dia yaitu nanti rawan bocor lagi untuk yaitu gemuk CPT nya yang bisa dilihat jadi olinya tuh sudah nggak ada ya pakai bensin gitu pun untuk yang ini kita cuci dulu semuanya ya soalnya kalau misalkan diturusin takutnya durasinya kepanjangan jadi bagian intinya saja kita cuci semuanya ada pun O-ring yang bocor nanti kita ganti khususnya seal aspuli nya kita ganti soalnya ini bocornya parah ya oli sampai keluar begitu pun oli garda nya kita ganti juga soalnya kenapa untuk oli garda nya ini kan dia bocor ya pastinya oli garda nya nanti dia berkurang ya untuk oli garda nya oke nanti kita ganti sekalian untuk oli garda nya oke untuk pencucian ini sudah beres nah jadi nanti kalau misalkan teman-teman atau abang-abang dapat kasus yang sama olinya bocor entah itu dari seal kruk as atau dari seal aspuli jadi usahain untuk ininya nih dia harus bener-bener bersih ya jangan sampai ada oli sedikitpun kalau misalkan ada oli nah pastikan untuk motonya selip ini untuk kipasnya dan ini untuk yaitu rumah lolor nya ya nah ini sudah tidak ada oli sudah kita cuci pakai bensin begitu pun untuk puli belakang nah ya jadi insya Allah gak bakalan rawan selip lagi untuk motornya nah jelas ya segini ini sudah beres proses pencucian tinggal diganti seal dan kita rakit nah untuk lolor dan pempelnya masih direndam sambil kita cuci ini sebelah sini nih nah kita cuci pakai sabun ya nah bisa dilihat ini lolor nya sangat hitam sekali harusnya kan dia warna coklat ya untuk lolor TDR ini ini diakibatkan oleh yaitu kotoran ya kotoran kecampur oli sehingga lolor nya menghitam di peang dan cepet nanti cepet kotak nah ada pun untuk pibel nya jadi usahakan nih teman-teman nanti ini kan ada sisa-sisa bekas oli ini di sini nih ya sekelilingnya nih ya sekelilingnya terus ini usahain nanti di sini juga jangan sampai ada oli kalau misalkan teman-teman tidak yaitu melakukan untuk pen belnya tidak diganti ini juga kan masih bagus belum pada belum pada retak atau belah masih layak pakai cuman yang jadi permasalahan di sini doang dia sudah keperlu mas sama oli ini masih bisa dibersihkan yaitu menggunakan sabun disikat pakai sikat pakai sabun kita bersihkan dulu baik itu lolor untuk maksudnya baik itu lolor dan pempelnya oke untuk lolor nya sudah kita cuci sudah beres begitu pun untuk pempelnya nah bisa dilihat ya nah sekarang dia sudah agak lumayan bersih beda dengan kayak tadi ya hitam begitu pun untuk pempelnya nah bisa dilihat nah sekarang di sini dia sudah tidak ada oli jadi insya Allah ini tidak bakal licin lagi atau tidak bakal rawan selip lagi oke jelas ya segini tuh pempelnya dia masih bagus jadi masih layak pakai oke sekarang kita pasang dulu untuk bagian poli depannya awas ya awas ya untuk pemasangan lolor nya jangan sampai kebalik ini nya posisinya sebelah sini nah menghadap kesini yang ini kan agak lapisan luarnya dia agak ke dalam ya nah ini di belakang ya terus begitu sesuai arah putaran jan kalau misalkan kebalik kalau misalkan kebalik nih disini perhatikan nih ini nya suka kena nih ini agak nyonai sedikit nih mungkin ini kebalik nih nah seperti ini ya jadi untuk pemasangan lolor ini jangan sampai kebalik ya kalau misalkan kebalik saya pastikan nanti si lumah lolor nya dia cepat kena cepat nyonai ini untuk karet slit nya ini masih bagus kita pasang sepertinya ini sudah pernah melakukan pergantiannya untuk untuk karet tutup eh karet untuk tutup rumah lolor nya ini masih baru oke ini sudah ini tinggal dipasang sekarang kita pasang semuanya dan untuk seal nya sudah kita ganti ya ini ini paling parah yang ini seal A10 di belakang dan untuk ini seal as puli depan atau seal as kruk bagian seperti nah oke kita pasang ya set lalu bibel nya oke kita pasang jangan lupa ya disini ada ring ring nya yang seperti ini nih eh mohon maaf kalau gak kelihatan oke ini sudah terpasang dan ini bibel nya nah disini jangan lupa ya ada ring ring nya seperti ini barangkali temen temen lupa lalu sekarang kita pasang kipas nya oke lalu lawan gigi pinion nya atau gigi kampak yang kecil lalu di depan sini ada ring nih ring nya seperti ini ya set kita pasang ini sudah terpasang sekarang kita tinggal pasang untuk puli belakang untuk puli belakang nah ini ya puli belakang untuk kampas nya ini sebenernya sudah agak tipis cuman kata yang punya pasang dulu aja soalnya dananya minim untuk seal as puli belakang ini sudah terpasang dan seal as puli depan juga sudah terpasang dan ini bekas nya ya oke sekarang kita pasang dulu untuk yang belakang kita pasang dulu untuk puli belakangnya set oke sekarang kita tinggal memasang untuk mangkoknya ini mangkoknya masih standar tidak ada bekas dilubangin kita ngikutin sesuai permintaan yang punya kalaupun misal tadi bolongin kita bolongin tapi ini tidak ya oke kita pasang untuk ring dan murnya nah sekarang kita kencengin dulu ya untuk kedua mur ini baik mur depan maupun mur belakang kita kencengin dulu oke untuk murnya sudah dikencengin dua-duanya sekarang kita tinggal memasang untuk bloknya bloknya juga sudah dicuci ya ini ini tidak dipasang packing soalnya yang punya dananya minim kita pasang dulu aja nanti kalau misalkan ini harus pakai packing ya jadi biar tidak si kotoran biar tidak masuk ke dalam biasanya kalau misalkan tidak pakai packing apa namanya kotoran dia suka rawan masuk ke dalam waktu pada saat hujan ya kan agak pasir-pasirnya tuh nah dia suka ngerembes ke selah-selahnya atau masuk ke dalam atau kita stator dulu ya oke mantap sekarang kita tinggal pasang untuk bloknya dulu kita pasang dulu ya untuk bloknya nanti kita tes oke untuk blok cpt-nya sudah kita kencengin berserta baut-baunya nah sekarang kita tinggal mengetes untuk motornya bagaimana setelah melakukan pergantian untuk sil yang kecil dan sil yang besarnya begitupun untuk cpt-nya di service oke bang ya sekarang kita tes dulu kongsi kontak on kita tombol stator oke nontonnya hidup kita testing dulu nah sekarang mah sekarang mah dia langsung ngajol ya pada saat digas tadi mah pada saat digas tuh bukannya malah maju malah dia nahan selip karena kan oli tadi nah dia langsung jalan ya motornya udah selip dulu nah langsung jalan motornya cuma jarum RPM-nya ini mati nih jadi gak ketahuan dia ada di berapa RPM-nya oke sekarang kita balik lagi atau kita pakai tanjakan sedikit nih eh perhatikan di sini nah sekarang dia langsung jalan ya motornya sudah bagus kembali mungkin segitu aja dulu video atau tutorial dari saya mudah-mudahan bermanfaat apabila ada pertanyaan nanti bisa tulis di kolom komentar dan apabila ada kesalahan mohon di maafkan yang sebesar pesannya oke bang ya saya tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh